Kitab Samuel yang pertama, Pasal 28 Orang Filistin mempersiapkan diri untuk berperang. Kemudian hari orang Filistin menghimpun pasukannya berperang melawan Israel. Akhis berkata kepada Daud, Aku harap engkau mengerti bahwa engkau dan pasukanmu harus bergabung bersama tentaraku berperang. Jawab Daud kepadanya, Pasti, nanti engkau saksikan yang akanku perbuat. Akhis mengatakan, Baiklah, aku akan mengangkat engkau sebagai pengawal pribadiku seumur hidup. Setelah Samuel meninggal, seluruh orang Israel berkabung dan menguburkannya di kotanya di Rama. Saul telah menyingkirkan para dukun dan peramal dari daerah Israel. Orang Filistin mempersiapkan diri untuk berperang. Mereka berkumpul, lalu pergi dan berkemah di sunam. Saul menghimpun semua orang Israel dan membuka kemahnya di Gilboa. Saul melihat pasukan Filistin di hadapannya. Perasaan takutnya timbul dan hatinya sangat gemetar. Saul berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak memberikan jawaban. Baik dengan perantaraan mimpi ataupun urim atau para nabi. Akhirnya, Saul berkata kepada para pembantunya, Carilah seorang perempuan dukun yang dapat berhubungan dengan roh-roh. Aku akan pergi dan meminta kepadanya apa yang akan terjadi dalam perang. Jawab mereka, Di Endor ada seorang dukun. Saul menyamar mengenaikan pakaian lain dan bersama dua orang pembantunya pergi menemui perempuan itu pada malam hari. Saul mengatakan, Berikanlah roh yang dapat menjelaskan kepadaku apa yang akan terjadi. Panggilah roh orang yang namanya akan kusebutkan. Perempuan itu menjawab, Tentu engkau tahu yang telah diperbuat, Saul. Ia telah mengusir semua dukun dan peramal dari negeri Israel. Engkau berusaha menjerat aku untuk membunuh aku. Dengan memakai nama Tuhan, Saul bersumpah. Katanya, Demi Tuhan yang hidup, engkau tidak akan dihukum karena perbuatanmu itu. Perempuan itu bertanya, Siapa yang kau kehendaki ku panggil untuk muncul kepadamu? Saul menjawab, Panggillah Samuel. Perempuan itu melihat Samuel dan dia berteriak sambil berkata kepada Saul, Mengapa engkau menipu aku? Engkau adalah Saul. Saul berkata kepada perempuan itu, Jangan takut. Apa yang kau lihat? Jawab perempuan itu, Aku melihat roh muncul dari dalam tanah. Menyerupai siapa dia? Tanya Saul. Perempuan itu menjawab, Menyerupai seorang laki-laki tua yang memakai pakaian khusus. Saul yakin orang itu ialah Samuel. Ia menundukkan kepalanya ke bawah sampai menyentuh tanah. Samuel berkata kepada Saul, Mengapa engkau mengganggu aku dengan kehadiranku? Saul menjawab, Aku sedang dalam keadaan sangat sulit. Orang Filistin sudah datang berperang melawan aku, Dan Allah tidak memihak aku. Allah tidak lagi memberikan jawabannya, Baik melalui para nabi atau mimpi. Itulah sebabnya, Aku memanggil engkau, Supaya engkau dapat memberitahukan kepadaku yang harusku perbuat. Samuel mengatakan, Mengapa engkau meminta nasihatku, Sedangkan Tuhan telah menjauhimu, Dan menjadi musuhmu. Tuhan sudah melakukan kepadamu sesuai dengan yang telah dikatakannya melalui aku. Ia telah mencabik-cabik kerajaan dari tanganmu, Dan menyerahkannya kepada salah satu dari tetanggamu, Yaitu Daud. Engkau tidak patuh kepada Tuhan. Engkau tidak membinasakan Amalek, Dan menunjukkan betapa marahnya Tuhan terhadap mereka. Itulah sebabnya, Tuhan melakukan hal itu kepadamu hari ini. Ia akan membiarkan orang Filistin mengalahkan engkau, Dan orang Israel hari ini. Sedangkan besok, Engkau serta anak-anakmu berada bersama aku di sini. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan kepada orang Filistin. Segera setelah mendengar kata-kata Samuel itu, Rebahlah Saul ke tanah, Karena dia sesungguhnya ketakutan. Tenaganya hilang, Karena sehari semalam dia tidak makan apapun. Perempuan itu mendekati Saul, Dan melihat bahwa ia sangat ketakutan. Maka ia mengatakan, Lihatlah, Sebagai hambamu, Aku sudah menaati permohonanmu. Aku mempertaruhkan nyawaku, Serta melaksanakan kehendakmu. Sekarang dengarkanlah juga permintaan hambamu ini. Terimalah makanan yang kuberikan, Dan makanlah, Karena tuanku memerlukan kekuatan Untuk meneruskan perjalanan. Namun, Saul menolak tawaran itu, Dan menjawab, Aku tidak mau makan. Para pembatu Saul juga ikut serta Dengan perempuan itu mendesak Saul makan. Sehingga, Akhirnya, Dia menerima saran mereka. Dia bangkit, Dan duduk di ranjang. Perempuan itu memiliki seekor anak lembu, Yang tambun di rumahnya, Dan segera disembelih. Dia mengambil tepung, Meremasnya, Lalu membakarnya menjadi roti tanpa ragi. Kemudian dia menghidangkannya, Semua, Kedepan Saul, Dan pengikutnya. Lalu mereka makan. Sesudah itu, Mereka bangkit dan pergi pada malam itu.